Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami calon guru penggera angkatan 8 dari Kabupaten Semarang Akan melakukan demonstrasi konseptual modul 2.3 Tentang coaching supervisi akademik Saya Dwi Handayani dari TKA Bambegle dan rekan saya Saya Siti Maisaro dari SD Negeri Tuntang 2 Dan rekan saya Saya Mami Kuma Mika Asmatis Juliana dari SMK Kesehatan dari Salam Berkas Selamat menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tentang coaching ya? Ya kecil sekali Bu Dwi Kebetulan hari ini kan saya menjadi observer Bu Saya nanti akan melamati dan menulai pada saat Bumai melakukan coaching Dengan menggunakan rupi gelenggara Seperti apakah nanti Bumai ketika Bumai melakukan coaching Apakah sudah menggunakan alur firta atau belum? Dan bagaimana nanti Bumai menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobol Sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching Kemudian bagaimana nanti coaching menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bumai Nanti jangan lupa ya Bu Proses perlaksanaan coaching menyesuaikan dengan prinsip coaching Di antaranya kemitrahan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching Sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bumai Dalam proses coaching nanti kompetensi apa yang ingin Bumai melakukan? Ya betul ya Dalam proses coaching ini ada tiga kompetensi yang akan saya kembangkan Yaitu ada kehadiran penuh atau prisen Kemudian mendengarkan aktif Dan satu lagi ya Bumai ya Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobol Sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching Sudah tahu ya tiga kompetensi aktif Kemudian dari ketiga kompetensi tadi Mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik? Baik ya Bu Dwi ya Dari ketikanya Mungkin saya akan kembangkan secara lebih spesifik adalah yang mendengarkan aktif Karena apa dengan mendengarkan aktif saya menjadi lebih fokus sehingga saya ada kehadiran penuh itu atau prisen Dan dengan mendengarkan aktif pun nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobol sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh poci Bagus Bumai Kemudian indikator apa yang diinginkan oleh Bumai dalam proses coaching ini? Indikator pencapaian saya akan melihat apakah koci bisa mencari solusi atas permasalahan yang dia alami atau dihadapi Dan juga koci memiliki rencana atau apa namanya aksi nyata begitu Kedepannya apa yang harus dia lakukan begitu Bu Diri? Begitu ya Baik mungkin itu saja pertanyaan sebelum Ibu melakukan coaching dari saya Mohon diingat ya Bu nanti dari hal-hal yang sudah kita bicarakan Jangan lupa jangan terlewatkan Kemudian selamat melaksanakan kegiatan coaching Semoga mendapatkan hasil yang maksimal Baik terima kasih Bu Dwi Dua Assalamualaikum Bumai Waalaikumsalam Bumai Gimana kabinnya Bumai hari ini? Alhamdulillah baik Bu Bumai sendiri gimana? Alhamdulillah baik Bu Katanya ngomong-ngomong Bumai mau bercerita Kira-kira bercerita tentang apa ya Bumai? Saya itu mau bercerita tentang kondisi sekolah saya Bu Jadi sekolah saya itu kan jurusannya kan SMK Kesehatan ya Nah itu ada guru-guru kejuruan yang ngajar produk itu Guru-gurunya itu bukan perusahaan dari pendidikan guru Jadi mereka itu perusahaan dari jurusan kesehatan Yang otomatis pada saat kita butuh untuk menyusun perangkat aja Ataupun mengajar di kelas Gurunya itu kan belum punya fisiknya untuk pendidikan Jadi itu agak sulit untuk mengarahkan mereka Oh ya begitu ya Dari urean tadi kira-kira apa yang ingin dicapai dalam perbincangan kali ini, Gurunya? Jadi itu saya inginnya itu walaupun ibu-ibu itu bukan dari jurusan pendidikan Pengennya itu juga mereka itu juga bisa mengajar Ataupun membuat perangkat seperti dengan guru-guru yang ngulangin Jadi mengajar juga tidak hanya masih PPT tinggal pergi seperti itu Harapannya kan mengajar kita kan juga sebagai guru kita kan Bukan hanya mengajar ya kita mendidih seperti itu ya Tapi itu kenapa kemarin itu ada guru itu Belah kita kan bukasnya hanya mengajar Semungkinan yang mereka maafkan dari soal dia paham apa enggak Itu kan sudah berusaha misalnya Saya ingin ya kayak seperti itu itu tidak ada lagi seperti itu Oh ya saya paham masalah guru ya Mari kita mencari solusinya Kira-kira solusinya apa gurunya untuk masalah ini? Kalau solusinya saya rasa dibutuhkan itu dulu Kayak kenyamaan persepsi dulu ya Bu Jadi guru-guru yang memang bukan dari jurusan pendidikan itu Kita samakan persepsinya dulu Tugas guru itu apa tuh Apakah hanya sebatas kita itu mengajar Atau menyampaikan materi hanya butuh transfer materi saja Atau pun juga kita sebagai guru itu harus sampai dengan proses pendidik Yaitu bagaimana kita mengembangkan anak Biar anak itu bisa optimal potensinya Kemudian bagaimana anak itu punya budi potensi yang baik Dan tentunya pembelajarannya itu juga pembelajaran yang berpusat pada anak Bukan hanya pembelajaran yang searah guru menyampaikan materi Anak mendengarkan supaya itu Bu Begitu ya Bu Kira-kira nih gurunya nih Di posisi level berapa Kira-kira ideannya Yaitu satu sampai satu Kira-kira masalah gurunya itu di level berapa? Kalau saya bilang itu Mungkin posisinya sebenarnya sih sudah nyampe Angka lemah atau angka nambuh Jadi karena mereka itu memang Tidak punya bisnis pendidikan Tapi mereka punya nilai plusnya dalam Mereka itu linear dengan jurusannya Jadi walaupun tidak punya dasar pendidik Jadi mereka bisa prakteknya Karena kalau di SMK itu kan memang tuntukannya Dia harus bisa prakteknya Harus bisa seperti itu Jadi Tapi ya itu Karena beliau tidak Beliau-beliau punya bisnis pendidikan Dia prakteknya itu seperti mereka mempraktekkan anak mahasiswa Kan saya rasa kan beda kan Antara kita memperlakukan anak SMK Yang masih dalam Umur-umur rapil seperti itu Dengan anak-anak kuliahan Yang persisnya tingkat bangun jawabnya Anak juga sudah beda Oh kira-kira dari labor Tadi kuliah kan Bilangnya lagi lima ya Iya Kira-kira level berapa yang ingin dicampung kuliah itu? Kalau saya harapnya tidak terlalu muruk Bu itu kalau bisa kan sampai level 8 dulu Jadi Untuk sementara ini saya hanya menargetkan ke Angka 8 dulu Nanti kalau misalkan nanti bisa Angka 8 sudah bisa sampai Mungkin nanti bisa dicampung Sampai angka 9 Seperti itu Bu Bagus sekali ya Kuliah untuk angka 9 Nanti bisa ditingkatkan ke angka 10 Gini kuliah Adakah kekuatan yang Anda miliki Untuk mengatasi masyarakat? Kekuatan yang dimiliki Nah jadi kebetulan gini Bu Saya di sekolah ini kan Kebetulan jadi Wangakurikulum ya Yang mengatung tentang pembelajaran di sekolah Jadi dengan posisi saya itu Saya bisa istilahnya Mengadakan program Yang bisa untuk melibatkan Semua guru perjudulan tersebut Termasuk di dalamnya semacam Seperti yang saya sampaikan tadi Mungkin pernyamaan persepsi dulu Kemudian Bagi pendampingan untuk penyusunan Apa itu namanya Penyusunan perangkat ajar Kemudian nanti juga sampai dengan Supervisi akademik yang Kita observasi di kelas Itu pastinya bisa Karena saya sudah betulan punya dua rekan Yang satu tim dan itu Kami sudah sama dengan pemikirannya Untuk pengembangan Pertama belajaran ini Kemudian 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 ke sekolah Seperti dulu Jadi kan dia sudah punya Membayangan tentang pembelajaran Oh dulu kan ada saat Pembelajarannya seperti ini Nah kita tinggal Untuk mengasah hal-hal yang Sudah mereka ketahui Kita arahkan lagi Lebih diarahkan lagi Untuk mengikuti Proses pembelajarannya Untuk saat ini seperti apa Mungkin kan karena dulu Anak itu waktu sekolah Kan masih Dengan kurik kolom K-13 Kemudian sekarang kan sudah Dari kurmer dengan Berbagai paradigma Jadi itu kayak harus Ya itu Harus Mengarahkan dulu itu Dan itu nanti Anaknya Bisa Supaya bisa Sediakan ke arah yang lebih Lebih lagi Untuk pemikirannya Seperti itu Kalau kekuatannya Karena mereka memang profesi Karena mereka sudah punya profesi Di jurusannya Masing-masing Mereka kalau dalam bidang kompetensi Yang berhubungan dengan Jurusannya Ini saya akusin Sudah sangat Ferti sekali Sebenarnya Cuma ya itu Kurang untuk Ya kegiatan Di pergian pendidikannya Tadi kekuatannya Yaitu Anak tersebut Mungkinnya kompetensi Gitu ya Iya Sekarang Saya tanya lagi Yang itu ini Ya Kalau kuliah untuk Hambatan Hambatannya Ibu awam Itu apa saja Kira-kira Hambatannya Ya Jadi Dulu tujuan saya Itu ada Lima Di antara Lima itu Yang punya Pemikiran yang Agak luas Dan bisa diarahkan Itu hanya Tiga orang Sedangkan Lima orang lagi Tanah-tiga orang Dari kesehatan Yang mereka itu Sudah Untuk merubah Pola pikir Mereka itu Sulit Jadi Istilahnya Ya itu tadi Tugas saya Hanya Masih diilmu Soalnya Kamu paham Atau tidak Itu Yang itu Bambatan terbesar Karena dari Mereka tidak Mau mendengarkan Arahan Atau mendengarkan Masukan dari luar Jadi Walaupun Kalau kemarin Sudah disepul di sini Jangan Kepulangannya Seperti ini Diperbaiki Seperti ini Itu Masih saja Seperti itu Terus Yang dilakukan Walaupun sudah Mendapatkan Masukan Masukan Masih Lagi seperti itu Jadi Habatannya Agak Sulit Karena itu Dari faktor Internal Masing-masing Gurunya Itu Ya untuk Hambatan Itu Dari faktor Internal Gurunya Tersebut Ya Sekarang Ini Guria Dari Tadi Hambatan Atau Peluang Dan sebagainya Itu Kira-kira Guria Ajakah Solusi Atau Bisa Mencari Solusi Apa Saja Solusinya Solusi Yang Bisa Saya Ambil Itu Satu Pendampingan Juga-juga Pendampingan Secara Face-to-face Jadi Nanti Mungkin Dijadwalkan Bisa Dijadwalkan Pendampingannya Itu Grup Kejuan Dikumpulkan Semua Kami Dari Tim Kuruk Itu Ada Tiga Berarti Nanti Masing-masing Orang Memegang Tiga Orang Serta Itu Kemudian Ada Satu Yang Memegang Dua Itu Saya Adakan Pada Dua Orang Yang Mungkin Paling Sulit Merubah Mindsetnya Jadi Lebih Fokus Lagi Sedangkan Untuk Yang Yang Megang Diga Diga Itu Yang Mungkin Secara Pemikiran Sudah Agak Paham Dalam Pelaksanaannya Karena Mungkin Waktu Tidak Cukup Jadinya Tidak Bisa Dilakukan Secara Maksimal Pembelajarannya Seperti Itu Gulihan Lebih Sekali Ya Bulu Ya Sekarang Lanjut Lanjut Ya Bagaimana Rencana Rencana Untuk Mencapai Tujuan Tersebut Rencana Yang Apa Gulihan Untuk Mencapai Kan Tadi Sudah Solusi Gulihan Utara Pah Sekarang Tujuannya Untuk Mencapai Itu Gimana Jadi Untuk Sampai Sana Saya Utarakan Ini Kesulitan Yang Ditanggungi Di Lampangan Sama Pak Sekolah Sekolah Sekaligus Apa Namanya Ijin Ijin Untuk Pekala Sekolah Ijin Untuk Melaksanakan Program Pendandingan Itu Jadi Walaupun Dari Perhubung Sudah Membuat Program Walaupun Tidak Ada Ejender Kepala Kan Juga Biasa Jadi Nanti Kita Sudah Ketemu Masalah Kita Ajukan Pak Kepala Pak Ijin Melakukan Seperti Ini Termasuk Waktunya Kapan Pembiayanya Bagaimana Kalau Misalkan Pembiayanya Sekolah Harus Siap Juga Koordinasi Lagi Nanti Perhubung Kita Perhubung Harus Menyelakkan Perseksinya Yang harus Kita Benarkan Yang Seperti Apa Yang Seperti Apa Dan Sebaginya Itu Nanti Kalau Sudah Itu Semua Nanti Kita Pemberitahuan Kepada Guru-guru Yang Pengen Dilakukan Pendamian Rencana Untuk Mencapai Tujuan Tadi Yaitu Ijin Kepala Sekulah Dulu Mengajak Kepala Sekulah Mengajak Apa Tadi Kurikulum Jadi Kalau Pendampingan Individu Seperti Ini Kalau Misalkan Hanya Satu Orang Banyak Orang Nanti Jadi Satu Orang Itu Biasanya Cuma Menggang Beberapa Supaya Bisa Fokus Benar Fokus Terbeda Untuk Mengatasi Solusi Untuk Mencari Apakah Trismenya Ke Masing-Masing Orang Seperti Apa Jadi Tiap Orang Misalnya Guru A Guru B Guru C Yang Misalkan Permasalahan Yang Mendekati Mirk Itu Dijadikan Kedalam Orang Tok Yang Menghadapi Jadi Fokus Ke Orang Terimakas Ya Gitu Ya Bu Ya Intinya Itu Kolaborasi Sama Teman Itu Ya Itu Terimakas Yang Bisa Kalau Kita Bekerja Secara Sendiri Sekarang Guru Prioritas Utama Dalam Mencapai Tujuan Itu Apa Pila Prioritasnya Adalah Perubahan Mindset Mereka Jadi Harapannya Setelah Mendapat Pendam Menyari Mereka Itu Bisa Perubah Mindset Bahwa Yang Namanya Jadi Guru Itu Tentang Hanya Mengajar Tapi Juga Mendidik Anak Jadi Tidak Hanya Menyampaikan Materi Tapi Juga Mereka Itu Harus Istilahnya Itu Meluangkan Waktu Kalau Akhlaknya Akhlaknya Perilakunya Dan Mungkin Ngasih Motivasi Keanak Juga Jadi Pada Kendurungan Guru-guru Yang Dari Kejuruan Itu Yang Masuk Ajar Sudah Tidak 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 Mengajar Itu Tidak 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 Itu Benar-benar Mindset Itu Harus Dirubah Guru Tidak Hanya Seperti Itu Seperti Itu Selalu Ya Sekarang Kira-kira Kapan Waktu Yang tepat Untuk Melaksanakan Apa Yang Sudah Ibu Bicarakan Tadi Waktunya Kemungkinan Besok Hari Sabtu Jadi Hari Sabtu Itu Kan Kalau Sekolah Itu Hari Senen Mau Pas Biasanya Hari Sabtunya Kulang Nggak Karena Nanti Sebagai Manitia Nata Ruangan Sesuai Tempat Tes Untuk Panitia Yang Mantar Ruangan Karena Kebetulan Tidak Ada Yang Masuk Menjadi Panitia Nanti Saya Manfaatkan Waktunya Untuk Pendampingan Seperti Itu Sabtu Sabtu Bagaimana Cara Mengukur Keberhasilan Tersebut Jadi Cara Mengukur Bagaimana Kalau Berusaha Perubahan Lenset Seperti Ya Bu Jadi Nanti Kalau Mengukur Pertamanya Mungkin Setelah PTS Sebelah PTS Itu Nanti Ada Waktu Supervisi Untuk Semua Bulu Nah Nanti Pada Supervisi Guru Kan Kelihatan Kalau Misalkan Sudah Ada Perubahan Bencek Pastinya Tindakan Diklasnya Di Perempuan Tandat Anak Sudah Berbedahan Kalau Umurnya Untuk Jangka Waktu Yang Paling Dekat Seperti Jadi Nanti Kalau Lepas Supervisi Sudah Ada Perubahan Karena Walaupun Apakah Gurunya Sudah Ada Perubahan Kalau Belum Tetap Perihatan Sekarang Lanjut Ya Rencana Cadangan Apa Bila Mana Tadi Apa Namanya Yang Pertama Itu Gagal Adakah Rencana Cadangan Yang Ibu Lakukan Rencana Cadangan Jika Misalkan Pendampingannya Gagal Kalau Misalkan Pendampingannya Gagal Rencana Cadang Itu Adalah Mungkin Harus Melibatkan Tempat Kepala Sekolah Ataupun Pengawas Sekolah Jadi Kalau Misalkan Kalau Dari Tim Kurikulum Sudah Melakukan Seperti Ibu Ternyata Kok Masih Menpal Itu Berarti Butuh Orang Yang Lebih Bisa Lagi Didengarkan Karena Ya Mau Dimahami Apui Atau Tidak Kami Jadi Tim Kurikulum Dan Beliau Beliau Umurnya Tidak Jauh Nih Buk Jauh Kalau Dimasukkan Ke Dalam Hati Bidang Pikiran Nah Kalau Dengan Bapak Bapak Sekolah Ataupun Pengawas Sekolah Yang Mungkin Umurnya Jauh Berbeda Biasanya Lebih didengarkan Harpanya Seperti Itu Itu Harpanya Ya Baik Bu Ya Kita Sudah Berada Di Akhir Sesi Berbincang Hari Ini Saya Tidak Sabar Lagi Untuk Mendengarkan Hasil Dari Solusi Solusi Tadi Mungkin Nanti Bulya Bisa Kapan Kapan Kita Bisa Bertemu Lagi Untuk Menceritakan Hasil Perkembangan Solusi Solusi Yang Bulya Tadi Sudah Di Utalakan Kepada Saya Ya Bu Si Bu Nanti Tanggal 23 Kan Kita Sudah Ketemu Lagi Yang Saya Tadi Yang Bincang Tadi Tanggal Sebelas Pertanya Berlaksanakan Minimal Nanti Saat Ketemu Tanggal 23 Saya Bisa Cerita Dulu Yang Tanggal 11 Ibu Dulu Ketak Salah Gimana Kalau Ada Kecepatan Lagi Untuk Super Hasi Super Fisip Setelah Lagi Semoga Bisa Deku Semoga Itu Aksi Yang Kuliah Sudah Kutarakan Luar Biasa Mungkin Sudah Cukup Pertemuan Hari Ini Kita Berjumpa Lagi Tanggal Berapa Tadi Tanggal 23 Terima kasih Bumai Sudah Mengelangkan Waktu Membidiri Saya Sama Sama Bumai Semoga Bernam Sama Itu Alhamdulillah Ya Bumai Kocingan Sudah Berjalan Baik Dan Rancar Tadi Saat Sebelum Melakukan Coaching Sempat Saya Menanyakan Tentang Indikator Tercapainya Ya Bumai Dari Indikator Ketercapaian Yang Diinginkan Bumai Tadi Sebelum Melakukan Coaching Apa Saja Yang Sudah Dilakukan Bumai Terkait Indikator Tersebut Ya Bu Dwi Ya Baik Ya Alhamdulillah Sekali Tadi Saya Sudah Menyelesaikan Proses Coaching Dan Berdasarkan Hasil Coaching Tadi Saya Sudah Melakukan Proses Coaching Sesuai Dengan Alup Birtabuk Saya Sudah Menanyakan Tujuan Sebelum Melakukan Percakapan Kemudian Saya Sudah Mengidentifikasikan Dengan Cara Menanyakan Kepada Coaching Informasi Informasi Yang terkait Dengan Permasalahannya Kemudian Kemudian Saya Sudah Menanyakan Rencana Aksi Yang Akan Dilakukannya Dan Ini Saya Sudah Meminta Coaching Untuk Mempertanggungjawabkan Tindakan Tersebut Seperti itu Bu Budri Menurut Saya Specs Observer Tadi Bumai Sudah Lebih Sekali Sudah Menjalankan Coaching Sesuai Dengan Alur Dirtam Gimana Bumai Sudah Melakukan Identifikasi Terhadap Permasalahan Yang Ada Pada Coaching Kemudian Memberikan Pertanyaan Berbobot Semoga Coaching Bisa Menemukan Solidnya Sendiri Kemudian Selan Itu Pada Coaching Bumai Juga Menarapkan Prinsip Coaching Selamat Ya Sebelum Kita Akhiri Saya Mau Ada Satu Pertanyaan Lagi Dari Yang Sudah Ibu Lakukan Tadi Kompetensi Apalagi Yang Ingin Ibu Kembangkan Kompetensi Yang Ingin Saya Kembangkan Ya Budi Kompetensi Yang Saya Kembangkan Lagi Adalah Mengajukan Pertanyaan Berbobot Karena Apa Karena Dengan Mengajukan Pertanyaan Berbobot Sesuai Dengan Kata Kunci Yang Disampaikan Kunci Sehingga Saya Dapat Menggali Informasi Lagi Lebih Mendalam Dan Dapat Mengarahkan Kunci Dalam Menemukan Solusi Atau Permasalahan Yang Dia Hadapi Terima Biasa 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 Sekali Disitu Sudah Terlihat Bahwa Bumai Sudah Memberikan Pertanyaan Pertanyaan Terbobot Karena Dari Saya Lihat Tadi Responnya Bumai 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bumai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Dewi Bumai Bumai Gimana Kabarnya Bu Dewi Alhamdulillah Sehat Bumai Bumai Alhamdulillah Saya Bumai H que Bumai Disini Bu Dewi akan melakukan Coaching Ibu 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 Di sini Posisi Saya Sebagai Observer Saya Akan Mengamati Dan Menilai Saat Itu Melakukan Coaching Dengan Menggunakan Duktik Penilaian Seperti Apakah Nanti Di Saat Bu Dewi Melakukan Coaching sudah menggunakan alur dirita atau belum dan bagaimana ibu menyampaikan pertanyaan yang berdobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee kemudian bagaimana juga nanti coachee menanggapi ataupun menjawab pertanyaan-pertanyaan berdobot yang baik-baik dari ibu nanti saat proses coaching jangan lupa ibu juga menyesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching yaitu kemintraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi nah sebelum kita lanjut saya mau bertanya potensi apa saja ini yang ingin ibu kembangkan dalam proses coaching ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu kagian penuh atau pasar kemudian meningkatkan aktif kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee ada 3 kompetensi dari 3 kompetensi tersebut mana yang secara spesifik ingin ibu kembangkan yang dari keduaannya saya ingin mengembangkan secara lebih spesifik yaitu pada meningkatkan aktif bu karena menurut saya dengan meningkatkan aktif saya bisa fokus kemudian saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee oke kemudian ini ya bu kita bahas kembang indikator jadi indikator pencapaian seperti apa apa yang ibu harapkan dari proses coaching ini indikator pencapaian yang ingin saya harapkan yaitu mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coachee saya berharap coachee akan memberikan jawaban kemudian mencari rencana aksi atau rencana kedepan yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan oke baik ibu sudah bagus kemudian nanti pada saat proses coaching tolong diingatkan tadi yang sudah saya sampaikan semoga coachingnya terjalan dengan lancar sesuai dengan keinginan ibu terima kasih ibu Ria ya Assalamualaikum Humay Waalaikumsalam Bukui gimana kabannya Alhamdulillah Bukui ini sehat sehat gimana Bukui makan ya Alhamdulillah sehat juga Ibu On mine tadi katanya dengan diri mau invite becarakan sama saya bagaimana Oh ya begini, saya ingin menyampaikan bercerita kepada Bu Dwi yaitu tentang rekan-rekan guru di sekolah saya Bu yang saya amati selama ini, cara pembelajarannya itu masih menonton dan pembelajaran masih menggunakan metode-metode lama yaitu konfesional yaitu dengan ceramah gitu, jadi terkadang murid-murid itu busan bu kurang aktif gitu saya menginginkan rekan-rekan guru di sekolah saya itu cara mengajarnya bervariatif gitu tidak memukiri pada zaman sekarang ini yaitu zaman perkembangan teknologi itu sangat cepat sekali jadi kita sebagai guru, kita harus menyesuaikan diri untuk beradaptasi pada perubahan zaman yang telah yang sekarang ini seperti sekarang ini oh iya 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 kemudian berarti jaringan itu pengennya guru itu memberikan pembelajaran atau materi yang lebih berkreatif ya Bu iya iya betul sekali Bu kemudian ini Bu, nanti apa yang ingin Bu Mai capai dalam perbincangan kita kali ini Bu? yang ingin saya capai dan saya berharap ya Bu iya saya mengetahui cara untuk membantu rekan-rekan guru nih supaya ada perubahan saya intinya itu guru-guru di lingkungan saya itu ada perubahan dalam metode pembelajaran seperti itu Bu jadi ada perubahan dalam cara penyampaian materi ya Bu kira-kira cara perubahan materi seperti apa yang ibu ingin cantuk? oh iya perubahan perubahannya yaitu metodenya atau modelnya dan media pembelajaran yang lebih bervariatif tentunya Bu misalnya dengan metode-metode yang sekarang nih Bu yang lagi marah nih aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti apa namanya, puisi atau tidak jauh-jauh dengan powerpoint gitu guru itu bisa membuat powerpoint biar apa tujuannya biar anak-anak tadi tidak perusahaan dan aktif mengikuti pembelajaran yang telah disampaikan oleh guru-guru tersebut jadi intinya Bu Mai pengennya itu penyampaian materinya lebih bervari ya jadi kalau misalnya Bu, kalau misalnya ideanya itu dari seangka 1 sampai seangka 10 permasalahan yang Bu Mai hadapi itu sekarang kira-kira berada di level berapa? gini Bu, masalah yang saya hadapi itu kira-kira itu di level 5 karena di sekolah saya itu masih banyak guru-guru senior yang masih memakai metode ceramah seperti itu Bu baik, jadi masih di level 5 ya Bu kemudian pada saat ini kira-kira nanti dengan adanya perubahan itu Bu Mai pengennya di level berapa? Bu, menjadi level berapa? dengan saya melakukan perubahan tadi saya inginnya di level 7 itu sudah cukup Bu karena apa? karena di level 7 itu apa namanya, karena apa? mengingat tadi guru-guru itu masih senior, banyak senior di sekolah saya begitu Bu iya baik-baik Bu ibu Mai menginginkan ke level 7 ya untuk mencapai level 7 tersebut kira-kira Bu Mai ada rencana apa yang akan disampaikan kepada rekan-rekan Bu Mai di sekolah? iya, sebenarnya ya Bu ya itu masih saya pikirkan ya Bu ya atau mungkin saya akan membuat pendampingan Bu pendampingan yaitu mentoring saja gitu ya kepada rekan-rekan guru secara mandiri pemikiran saya seperti itu Bu jadi Bu Mai bercara akan mengadakan mentoring atau pendampingan secara individu kepada rekan lainnya ya kemudian adakah strategi lain selain menggunakan mentoring individu tadi Bu? strategi tadi kan strategi yaitu mentoring pendampingan ya mungkin saya akan mengkonsultasikan dulu terlebih dahulu kepada kepala sekolah ya Bu ya untuk mengadakan atau membuat workshop atau pelatihan gitu tentang media pembelajaran di sekolah gitu Bu jadi ada dua ya Bu ya satu melakukan mentoring atau kemudian mengadakan workshop nah dari keduanya tadi Bu kira-kira menurut Bu Mai mana yang lebih nyaman yang diterapkan dulu di sekolah Anda? dari yang kedua tadi ya Bu sepertinya untuk sekarang ini yaitu metode mentoring yang akan lebih tepat digunakan di sekolah saya Bu mengingat tadi banyak kondisi-kondisi guru yang sudah senior ya yang mungkin tidak bisa mengikuti kalau misalnya untuk workshop itu dan juga kalau waktu membutuhkan itu kan membutuhkan waktu dan membutuhkan biaya yang lebih banyak terus disitu kan nanti akan kalau workshop kan ada narasumber gitu otomatis kan membutuhkan biaya yang tepat juga waktu begitu Bu Dwi? baik berarti kalau Bu Mai lebih memilih metode mentoring ya daripada metode workshop kemudian kapan Bu Mai akan melaksanakannya? saya akan melaksanakan mungkin secepatnya ya Bu ya mungkin minggu depan mungkin minggu depan hari Sabtu saya akan memulai mentoring kepada rekan guru secara bergirir begitu Bu Dwi ya berarti minggu depan ya Bu Mai yang akan melakukan kegiatan mentoring tersebut adakah nanti akan membantu Bu Mai untuk melaksanakannya? mungkin saya nanti dalam pelaksanaan mentoring itu saya akan minta bantuan guru-guru yaitu Bu Lupa sama Bu Pasnya di situ karena dia itu sudah paham, sudah ahli dalam media, penggunaan media pembelajaran begitu jadi intinya Bu Mai akan berkolaborasi dengan rekan guru ya untuk membantu mentoring ya? benar Bu, saya akan berkolaborasi Bu dengan rekan guru saya untuk membantu saya dalam melaksanakan mentoring tersebut kemudian Bu, bagaimana cara mengukur keberhasilan rencana Bu Mai? dalam saya mengukur keberhasilan saya yaitu dengan nanti guru-guru tersebut yaitu berantusias mengikuti acara yang saya adakan tadi dan ada perubahan di sekolah saya tersebut Bu kemudian Bu, adakah rencana cadang? apabila rencana mentoring tadi kemudian rencana workshop tadi tidak belum berhasil sesuai dengan yang diinginkan Bu Mai? seandainya nanti mungkin mentoring atau workshop itu tidak gagal gitu Bu saya punya rencana yaitu nanti setiap hari Sabtu mungkin Bu saya akan mengadakan apa namanya itu? untuk pelatihan atau sharing-sharing kepada guru yang lain untuk biar rekan-rekan guru itu biar dia lebih berkreatif dalam pembelajarannya dan bisa menggunakan metode-metode pembelajaran yang lebih baik lagi berarti nanti mau ngomong buat ibu ya Bu? ngomong buat ibu ya Bu? ngomong buat ibu ya? baik baik Bu Mai, sepertinya kita sudah disasiakan perbincangan ya saya tidak sampai mendengar cerita-ceritanya Bu Mai, bagaimana rencananya, apakah berhasil atau tidak tapi saya doakan semoga berhasil selalu, selamat perbincangan dan ini mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi di live kesempatan untuk berbagi hara-haru dan menceritakan kesuksesannya dari rencana Bu Mai terima kasih ya Bu, ya nanti kalau misal masih perlu saya, Bu Mai nanti bisa menghubung saya iya iya, nanti mungkin ada kalau ada sesuatu saya menghubung ibu Dwi gitu iya, itu ya Bu Mai ya, saya mau pamit dulu iya Bu, terima kasih banyak Bu selamat ya Bu Dwi, sudah selesai closingnya dan Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dan lancar jadi gini Bu, tadi sebelum proses coaching saya kan sempat menanyakan beberapa pertanyaan ya terkait indikator ketersapaiannya nah, dari indikator ketersapaian yang diinginkan Bu Dwi tadi apa saja sih yang sudah melakukan Bu Dwi terkait ini? terima kasih Bu Liyah tadi saya sudah merasakan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alu berita saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan dengan teman saya kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coaching informasi-informasi yang terkait dengan kemasalahannya kemudian saya juga menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan dan saya meminta coaching untuk mempertahankan jawabkan tindakannya tersebut ya, menurut memang menurut saya tadi Bu Dwi sudah melakukan proses coaching dengan sangat bagus Bu sudah mengikuti alu berita jadi dari saya lihat saya sudah menanyakan sebelum mulai belum mulai coaching sudah menanyakan tujuan untuk coachingnya itu apa kemudian sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan dan dihadapi oleh coaching kemudian sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan coaching untuk mencari mencari atau membuat rencana solusinya dan juga menanyakan harta coaching itu untuk menyelesaikan atau komitmennya tentang komitmennya coaching tersebut untuk menyelesaikan rencana aksinya tersebut nah kali juga ada lagi yang saya tanyakan terkait dengan kompetensi coaching yang akan Ibu Dwi kembangkan diantaranya tadi itu masih adakah komitensi yang Ibu Dwi ingin tingkatkan magis? iya Bu saya ingin mengembangkan lagi kompetensi mengajukan pertanyaan yang bergobot karena dengan mengajukan pertanyaan bergobot sesuai dengan data kunci yang bisa terang oleh coaching saya dapat menggali informasi lebih mendalam dan dapat mengarahkan coaching dalam menemukan solusi atas permasalahan iya luar biasa sekali Bu Dwi jadi walaupun memang tadi pertanyaan bergobot yang sebenarnya dilajukan Bu Dwi juga masih mau melakukan perbaikan diri lagi akan lebih bisa memberikan pertanyaan bergobot yang mungkin lebih bagus lagi dan lebih bisa menggali solusi-solusi yang lain dari permasalahan yang dimiliki oleh vaksin nah, untuk kegiatan observasi hari ini sudah diciptakan sampai sebelumnya Bu semoga kita bisa bergabung lagi pada Pembang Pembangku dengan diskusi-diskusi yang lebih menarik lagi ya, terima kasih Bu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Assalamualaikum, Studisya Carlos AlhamdulILah, Bumi Gimana kabarnya, Kulihan hari ini? Alhamdulillah bagus pemain jadinya gimana Alhamdulillah sehat Bu hari ini alhamdulillah ya Bu iya enggak hujan cerah sekali udah nganunya apanya cuacanya iya bu ini panas nanti saya pulangnya gimana ya nanti pulangnya yuk nganu toku apa nunggu biar enggak panas biar apa intinya biar enggak panas oke di sini bu Ria mau melakukan coaching ya Iya bu nanti saya ada coaching sama kedua nah disini saya akan menjadi observer bu saya akan mengamati dan melihat saat ibu melakukan coaching dengan menggunakan rubri penerian seperti apakah nanti disaat ibu coaching itu udah sesuai menggunakan alur tirta atau belum dan bagaimana sih nanti ibu menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coach dan bagaimana nih nanti coach menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh bulia nanti jangan lupa ya bulia ya proses perasaan coaching ini ibu menyusulkan dengan prinsip coaching seperti kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bu ya kira-kira dalam proses coaching ini kompetensi apa sih yang ingin ibu kembangkan jadi dalam proses coaching ini ada tiga kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh atau presence kemudian mendengarkan secara aktif dan yang terakhir memajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach dari ibu dari tiga kompetensi tadi nih kompetensi yang mana yang akan bulia kembangkan secara spesifik saya ingin meningkatkan kompetensi yang mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot karena kalau menerima sendiri dua hal ini sangat terkaitan ya Bu jadi saat kita bisa mendengarkan secara aktif berapanya nanti kita juga bisa membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach supaya nanti juga bisa menemukan solusi dari permasalahannya sampai dengan nanti dia bisa membuat rencana tindak selanjutnya seperti itu Bu kemudian sekarang indikator yang bagaimanakah yang ingin diinginkan bulia dalam proses coaching ini jadi indikator pencapaiannya nanti harapannya kalau misalkan coach tersebut bisa mencari solusi dari permasalahannya juga bisa membuat rencana aksi nyatanya dan mempertanggungjawabkan rencana yang telah dilakukan tersebut baik mungkin itu saja ya Bu dari pertanyaan dari saya untuk sebelum Ibu melakukan coaching dan semoga nanti saat Ibu melaksanakan coaching Ibu selalu mengingat ya Bu ya dari halnya yang saya sampaikan tadi dan selamat melakukan coaching ya Bu ya semoga mendapatkan hasil yang maksimal dan semoga berjalan dengan lancar Ibu ya terima kasih Rumai atas dunia nya nanti kalau sudah selesai nanti saya diskusikan lagi dengan Rumai selamat menikmati Assalamualaikum Budwi Waalaikumsalam Budwi gimana ini kabarnya Alhamdulillah sehat gimana Budwi ya sehat? sehat dulu ya katanya jadangan mau ada yang bercerita kan mau cerita tentang apa? gimana ya saya itu mau cerita sama dengan Ibu permasalahan yang saya terjadi di sekolah jadi di sekolah saya itu sampai sekarang masih menggunakan sistem pembelajaran yang berpusat pada guru terus kemudian masih banyak menggunakan LK daripada kegiatan yang menggunakan Lospan terus kemudian masih mewarnai dan menulis menggunakan hanya pensil dan crayon ya jadi perbincangan kita kali ini intinya ngapain ya Bu? saya tuh pengen bareng-bareng Ibu minta tolong cari solusi untuk permasalahan saya tadi saya pengennya pembelajarannya itu berpusat pada murid kan karena tahun ini kan kita sudah pakai kumer ya jadi saya pengennya benar-benar totalitas gitu loh Bu dari yang dulu berpusat pada guru sampai sekarang itu berpusat pada murid gitu ya berarti saya sudah paham jadi intinya Bu Dwi itu pengen bagaimana pembelajaran di sekolahnya itu mengikuti perkembangan saat ini ya ya nah sebetulnya terima kasih ya Bu ini dengarnya-dengarnya loh ada orang yang mau berbagi dengan saya sama masalah tentang sekolahnya nah sekarang kita fokus aja nih untuk mencari solusi dari permasalahannya Bu Dwi tadi identifikasi dulu kira-kira situasi di sekolahnya jenengen itu kalau misalkan kita buat skala dari 1 sampai 10 situasi di sekolahnya jenengen itu posisinya itu ada di posisi angka berapa? kalau sekarang itu di posisi angka 5, 6 gitu lah Bu benak-benak kenapa aku bisa bilang kok angka berapa? jadi kita ada 2 rombel ada 4 rombel kemudian yang 2 rombel itu yang di saya itu sudah menggunakan kumer dan kita sudah sedang masa transisi dari berpusat pada guru ke berpusat pada murid tapi yang di 2 rombel dan di kelompok A itu masih benar-benar berpusat pada guru seperti itu jadi setelah misal ini setelah posting ya harapan Bu Dwi nanti bisa naik sampai ke angka berapa Bu? kalau saya sih pengennya ya Bu ya pengennya itu di angka 8 pengennya seperti itu karena kan jadi di saya itu ada 4 ada 4 guru dan kemudian yang salah satu itu adalah memang sudah senior ya sudah senior sekali dan sebenarnya kalau yang satu itu sudah ada keinginan untuk ya kita beralih gitu loh tapi yang beliau ini memang memang belum mau beralih gitu nah kemudian nih Bu saat kita ingin melakukan perubahan ingin menaikkan seperti itu ya pastinya kita kan juga harus menilai diri kita sendiri ini kira-kira kekuatan apa yang sudah dimiliki oleh Bu Dwi apapun sekolahnya Bu Dwi supaya bisa merubah dari angka 5 ke 6 menjadi angka 8 jadi gini Bu saat ini kan kebetulan saya sekarang ini sudah memiliki kegiatan guru pemerintah ya jadi secara ilmu itu ini masih lagi panas-panasnya ini saya ya masih amat gitu dan jadi saya menyampaikan setiap kali saya dapat dari ilmu dari guru pemerintah ini saya sampaikan ke teman-teman saya bahwa seperti ini seperti ini seperti ini seperti ini gitu jadi jadi saya memberikan contoh saya memang memberikan contoh pembelajaran yang inovatik dengan menggunakan misalnya saya mengajak siswa saya kerjata di luar pembelajaran di luar kelas seperti itu jadi saya memberikan contoh seperti itu itu saya memberikan contoh secara konkret seperti itu berarti memang guru pemerintah itu banyak manfaatnya untuk tidur ya Bu iya iya kemudian peluang yang bisa jenang lihat untuk kondisi saat ini peluang yang ada dan urut mungkin untuk beri sekolahnya atau beri dari pembelajarannya dari mana beri posisi sekolah jenang ini jadi di tempat saya itu kan masih banyak orang tua yang menunggu anaknya ya meskipun di luar kelas jadi saya berpikir bahwa dengan pembajaran seperti itu karena kan di saya itu kan ada dua TK yang berdekatan dan mereka sudah menggunakan kulit-kulmerdekat yang dibawah itu lho yang dibawah yang mau ke sekolah jadi dengan iya Bu sekolah saya ke sekolah ada satu TK yang dekat SD itu kan itu menggunakan ke diplomatika mereka sekolah iya jadi kita itu kan dimasukkan dibanding-bandingkan sama-sama jadi saya pengen memberikan ini lho buktis secara konkret kalau wali murid yang melihat itu oh iya pembelajarannya di kita itu juga gak kalah gitu lho sama pembelajarannya yang di sekolah yang dibawah sama iya kemudian kita udah bahas kekuatannya sih kira-kira dari solusi yang jenang sampaikan tadi itu jenang apa tuh namanya hambatan yang kira-kira akan jenang temui di jalan saat ingin melakukan beberapa hal ini karena kan kami sudah masa peralihan ya kalau saya ingin menggunakan menurut sepahaman saya ketika saya ingin menggunakan pembelajaran yang berpusat pada murid kan berarti saya harus bisa mengenai kebutuhan murid ya seperti contohnya menulis menulis kan kami tetap harus mengenalkan menulis itu kan biasanya anak-anak bosan ketika hanya dengan menulis menulis menggunakan pensil misal jadi saya pengen menyediakan berbagai macam loss part kalau kemarin kan kita yang sedikit loss part loss part itu jadi kayak pancing terus kemudian biji-bijian itu loss part kalau di kita namanya loss part jadi itu dia bisa digunakan di rangka kemudian dibongkar lagi kemudian di rangka lagi bisa di rangka lagi saya pengen menggunakan itu jadi memberikan fasilitas loss part yang lebih banyak dan berbagai beragam seperti itu oke berarti habis ini kita fokus untuk nyaris fokusnya ya bu nah solusi yang terpikirkan untuk saat ini itu apa bu kalau saya pengennya bu nanti saya memberikan pemahaman secara langsung jadi ketika kita nanti ada supervisi ya saya maunya bergerak bersama itu saya memberikan kalau kita harus menggunakan pelikul medikat kemudian saya harus pembajaran yang seperti ini karena salah satu rekan saya itu memang tidak setuju dengan pemahaman berpusat pada murid jadi menurut beliau itu membuat tidak tidak punya aturan seperti itu jadi saya ingin memberikan dulu pengertian kepada beliau bahwa tidak seperti itu berarti kan jenain bisa istilahnya merancang langkah-langkah yang harus dilakukan ya mungkin jenain bisa jelaskan dulu langkah-langkah berarti kalau misalkan mau melakukan apa tadi itu kan langkah pertamanya apa kedua-duanya apa jenain sudah jadi jadi saya masih rencana saya saya akan memberikan materi kepada teman saya ketika supervisi saya akan memberikan materi bahwa seperti ini berpusat pada dasarnya ini kemudian dinasinya seperti ini kerjaan pembelajaran seperti ini saya akan memberikan contoh-contoh seperti itu kepada teman-teman saya ya kemudian saya akan membuat komunitas penerjaan di satuan lembaga saya ya kemudian prioritas utama dalam mencapai apa itu namanya setelah kita selesai apa itu namanya mencari solopsi ya prioritas utama jenain itu yang ingin ditingkatkan sebenarnya apa merubah mindsetnya guru jadi saya pengennya teman-teman saya itu benar-benar merubah maksudnya yang dulu pembelajaran itu berpusat pada guru kemudian sekarang kalau pembelajaran itu pembelajaran yang lebih baik itu adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa nah jenengan kan sudah punya rencana ya kapan-kapan kapan rencana yang jenengan itu bisa dilakukan kalau saya sih pernah secepatnya ya bu karena kita itu setiap di setiap tanggal 5 itu kita melakukan supervisi jadi nanti kebetulan kan di supervisi itu kan kita menyampaikan pendapat teman-teman jadi nanti kita rencananya tanggal 5 itu saya akan memberikan materi pada supervisi kemudian bagaimana cara mengukur tingkat keberhasilan rencananya yang udah ibu rencanakan kalau menurut saya nanti memukulnya seperti ini bu kan kita dari setelah supervisi itu nanti saya rencana setiap satu itu mengumpulkan RPT dari semua guru ya kemudian saya mengajak teman-temannya untuk merefleksi sudahkah sesuai dengan pembelajaran yang berpusat pagi menurut oh iya bagus sekali bu kemudian itu tadi kan harapan kita harapan kita pastinya solusi yang kita rencanakan tadi dapat berjalan dengan lancar tanpa keberanan atau kekembangan tapi yang namanya rencana mungkin kadang-kadang masih di jalan kita kan tidak tahu ya kalau seumpama kita kekembangan tadi dan rencana kita tidak bisa berjalan dengan duit sudah punya alternatif solusinya atau begitu sudah sih nanti seperti ini ya bu nanti saya rencananya kalau memang seperti kan kalau ini kan kita membuat RPP atau modul asalnya masih kita sendiri-sendiri ya nanti kalau memang itu belum tercapai dengan pembelajaran ternyata hasil ratasnya itu belum berpisah tersiswa saya pengen pengen ngajaknya teman-teman saya itu membuat modul ajak bersama dari 2 rombol dari 4 rombol jadi kelompok A dan kelompok B kita buat bareng hanya nanti kita sesuaikan tingkat tingkat kesulitannya saja kalau kelompok A misalnya misalnya kegiatannya diguntingkan dulu tinggal menangkap saja nanti kalau kelompok B harus mengunting dulu dari mengunting dulu prosesnya seperti ini oke bagus sekali ibu Dwi kemudian kira-kira sejauh mana sih jaringan itu berkomitmen terhadap rencana yang sudah anda buat tadi saya sih karena nantinya saya itu bu saya memang ngajak teman-teman untuk jadi harus memang harus ya tidak ada tidak ada penundaan waktu untuk pengumpulan RPP dan refleksi setiap hari Sabtu ya habis ya bu berarti ini sudah kata-katanya sudah sakti habis-habis itu adakah yang bisa membantu untuk menjaga komitmen ini biasanya kalau ada yang tidak ada jadi kayak motivator kita lah biar kita itu tidak kenduh gitu di tengah jalan ya ya pasti itu bu kepala sekolah ya kepala sekolah dan kalau dikitakan ketahukan kan tidak ada kekologi ya jadi memang pure mutlak tugasnya kepala sekolah dan saya mengajak pengelola saya nah pengelola ya jadi saya mengajak pengelola saya untuk setiap hari Sabtu datang ke sekolah jadi kalau kemarin kan hanya satu belas kali ini ya tanda lima kalau besok saya akan meminta dia untuk setiap hari Sabtu setelah anak pulang sekolah untuk datang ke sekolah untuk bersama-sama merefleksi dan mengecek tadi bu tapi tapi pengelola yang jadi dengan itu memang posisinya itu pahami tentang pendidikan jika bu kalau pahamnya sih kalau tentang pendidikannya sih tidak begitu ya bu tapi kebetulan pengelola saya itu adalah operator SD jadi secara administrasi beliau paham sudah paham secara administrasi oke kemudian bagaimana sih tindak lanjut yang mau jenengkan anda setelah coaching hari ini saya inginnya itu bu setelah hari ini kita coaching saya inginnya berhasil ini sukses ini acara rencananya saya semoga nanti kedepannya saya benar-benar bisa membawa perubahan untuk sekolah saya kira-kira saya bisa tahu progres rencana yang jenengkan sebuah itu kapan bu nanti kita ketemu bu di tanggal 23 kalau tidak salah atau gini nanti setelah saya melaksanakan ini bu setelah selesai ini kemudian ada sesuatu yang yang ternyata tidak sesuai nanti boleh dong saya ngobrol-ngobrol lagi sama beliaya boleh bu nah ini tinggal gurung sampai sekolah saya nah berarti sudah selesai bu terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya dengan jujur semoga apa yang bu Dwi rencanakan baik itu tadi solusi satu solusi dua tetap berjalan dengan lansar tanpa kurang-kurang apapun tapi seperti yang tadi saya sampaikan kalau masih ditemukan kesulitan dan bu Dwi masih bingung untuk solusinya seperti apa kita bisa bertemu lagi untuk diskusi lagi untuk mencari solusi yang terbaik terima kasih Bu sudah mengatakan saya mencari solusi terima kasih terima kasih Sama-sama Bu Dwi berjalan dengan berjalan dengan lansar selesai 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 Tadi Bu Lia itu sudah itu sudah itu sudah sudah menjalankan coaching sesuai 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 Bu Lia ya di sini sebelum kita akhir ini saya mau ada pertanyaan lagi satu lagi Bu Lia dari yang sudah ibu lakukan Bu Lia lakukan tadi kompetensi apa lagi yang ingin ibu kembangkan yang kira-kira kompetensi yang saya ingin kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan berbobot jadi walaupun tadi saya sudah menyampaikan beberapa pertanyaan dari sekian banyak pertanyaan itu kok saya merasa masih ada beberapa pertanyaan itu yang mungkin belum terlalu berbobot jadi misalkan nanti saya masih harus belajar lagi untuk membuat pertanyaan berbobot yang pastinya nanti kalau bisa mencari informasi yang lebih mendatang lagi dari yang disampaikan oleh Koji seperti ini luar biasa sekali Bu Lia ini ya padahal sudah menerapkan Tirta itu sudah luar biasa di situ sudah terlihat sekali kalau Bu Lia itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot karena dari saya lihat tadi responnya Koji sudah menyampaikan apa yang sesuai yang diharapkan seperti itu tapi di luar ini luar biasa ya sekali Bu Lia pengen lebih menggali lagi ya semoga nanti kedepannya Bu Lia lebih baik lagi semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan ya Bu Lia ya dengan berbagai pengalaman lagi bisa bercerita-bercerita lagi ya oke Bu Lia saya cukup sekian mungkin ada kurang lebihnya saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih